Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Ramhan Channel Di video kali ini saya masih akan memberikan beberapa settingan dan racikan juga yang pastinya ya Terlepas dari apa yang sudah terjadi kemarin, dari beberapa hari itu banyak sekali player-player user root Atau bisa dibilang di Android 9 itu rata-rata kena ban ya, apalagi pake aplikasi pihak ketiga Yang kebanyakan sih pake GLTools ya Tetapi dari beberapa eksperimen, tidak saya saja Tapi juga beberapa teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan informasi yang terjadi pada mereka gitu kan Kalau saya sih 6 akun saja sudah tahu gitu kan Nah ada teman-teman disana yang sampai 10 akun itu kena ban semuanya Kesepuluh-puluhnya itu kena ban semuanya ya Dan setelah itu bisa disimpulkan, saya sendiri ya pribadi bisa menyimpulkan Mungkin untuk Android 9 memang tidak bisa lagi kita menggunakan custom ROM ya Apalagi untuk bermain PUBG Mobile Karena tentu saja kalau sudah pake custom ROM itu otomatis kita bakal ngerute handphone kan Jadi kemarin ceritanya saya sudah mencoba beberapa settingan dan memangkas settingan-settingan tersebut Dari awalnya pake aplikasi pihak ketiga sampai cuman pake uptick sub doang, pake config doang Sampai akhirnya tanpa modul ya kan, tetap saja teman-teman kena ban Jadi solusinya akan saya ceritakan disini dan tips dan triknya juga agar gak kena ban lagi Dan tentu saja mainnya tetap aman dan settingannya pun masih cool gitu kan Jadi disini saya menggunakan Corpus 6.5 Kernelannya sudah saya ganti menjadi Predator Terus juga disini saya pake modul Gamers Edition V8 Dan juga saya menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu JM Tools Dan disini kalian bisa ikuti settingan ini Tetapi saya sarankan agar kalian tidak kaget lagi Gunakan dulu akun kecil ya kan, jangan gunakan akun utama kalian Seperti saya disini kena kemarin itu 3 hari atau 4 hari saya lupa Jadi sekarang masih dalam masa ban Makanya saya menggunakan akun kecil aja dulu disini ya Oke dan langsung saja kita ke settingannya teman-teman Racikannya Jadi disini saya kembali menggunakan Corpus 6.5 Dimana Corpus 6.5 ini sudah saya coba dulu ya Di PUBG Mobile versi yang terdahulu yaitu V018 atau versi 018 Nah sekarang saya coba lagi di versi 0.19 Dan ternyata tanpa diganti kernelnya Ternyata memang masih bagus teman-teman Masih sewaktu itu saya menggunakan kernel bawaan Tetapi setelah itu saya mencoba lagi untuk menggunakan kernel lainnya lagi Yaitu Predator yang jenisnya EAS Yang Overclock ya Kalau gak salah itu namanya Sepkuni Kalau gak salah ya Jadi dan juga saya tambahkan dengan model Gamers Edition Nah setelah itu baru saya tambahkan lagi settingan di JM Tools Nah untuk settingan Oh ya untuk teman-teman yang di Android 9 Kalau nanti mau install custom room ini Corpus 6.5 ini Kalian harus install dulu Frameware-nya teman-teman ya Kalian bisa download di deskripsi Jadi sebelum kalian install custom room-nya Kalian ini Kalian install dulu Frameware-nya 063 Setelah itu kalian baru install custom room-nya teman-teman ya Dan gaps-nya GAPPS-nya sudah saya sediakan juga di link deskripsi Bisa kalian download Dan setelah itu modul yang saya gunakan disini Yaitu modul Magnet Gamers Edition V8 teman-teman ya Nah mungkin yang bisa saya sharing lagi Mungkin kebanyakan dari kalian sudah tahu ya Cara pemasangan-pemasangannya Cara penginstalannya pun kalian sudah tahu Jadi disini saya cuma menerangkan settingan JM Tools yang saya gunakan ya Oke sekarang kita langsung masuk ke JM Tools-nya Terus disini kalian subscribe and enter Oke Terus kalian tunggu sebentar Nah setelah itu sudah masuk di menu-nya ya Disini saya menggunakan GBX Costume teman-teman ya Kalian pilih GBX Costume-nya Untuk basic grab-nya disini saya menggunakan resolusi 960x540 ya QHD, QHD, graphic-nya smooth, IPS-nya extreme 60fps, style-nya soft teman-teman Shadow-nya diaktif, terus MSA-nya diaktif juga ya Terus kita close Terus di bawahnya author graphic Nah kalian bisa lihat itu default Graphic rendering-nya low, load distance-nya low, load material distance-nya juga low Mode detail-nya tidak saya hidupkan, efek cahayanya pun tidak saya hidupkan ya teman-teman ya Close, terus advanced graphic Ini seperti ini smooth Graphic API-nya pen GL 2.0 Graphic no texture-nya diaktifasi ya Terus kita close lagi Untuk memory boost-nya tidak saya hidupkan GPU optimizer-nya kita hidupkan teman-teman ya Tapi dipilih ke apply to all Oke, zero luck mode-nya saya hidupkan Ya, ke performance max IPS Jadi disini kita bakal menggunakan 60fps teman-teman Ya seperti kalian lihat hasilnya di gameplay yang sekarang kalian lihat di layar background-nya Jadi setelah itu baru kita keluar lagi Kembali lagi baru kita run PUBG mobile-nya Dan langsung kalian masuk ke dalam game-nya teman-teman Nah jadi disini Itu tadi saya maunya kalian coba dulu pakai akun yang biasa dulu teman-teman ya Pakai akun kecil dulu Jangan dulu pakai akun utama Karena siapa tahu jaga-jaga aja gitu kan Kalian bakal kena banyak lagi atau tidak Selama kalian menggunakan Android 10 Saya rasa kalian tidak bakalan kena ban teman-teman Kecuali kalian menggunakan Android 9 Karena sudah beberapa kali saya tes menggunakan Android 9 itu pasti kena ban teman-teman Jadi pastikan kalian sudah upgrade ke Android 10 Oke itu tadi beberapa settingan yang saya gunakan saat ini Yaitu korpus 6.5 Dan kernelnya pun saya gunakan kernel predator EAS Yang subkuni overclock ya Dan juga saya menggunakan modul gamers edition Dan setelah itu saya menggunakan aplikasi pihak ketiga atau third party yaitu JM tools Dan bisa kalian lihat kualitasnya walaupun sambil record ya seperti itulah adanya ya kan Dan selain itu Oh ya informasi untuk teman-teman yang menggunakan PUBG Mobile Korea Tenang saja Karena kemarin kena ban beberapa hari Jadi akhirnya saya beralih ke PUBG Korea dan mencoba Ternyata untuk settingan GL tools disana masih bisa digunakan teman-teman Dan ternyata lebih soft, lebih smooth, lebih ringan Bahkan lebih stabil lagi Jadi untuk settingan untuk PUBG Korea nya Tunggu saja sebentar lagi akan rilis Dan terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah mendukung channel ini Dengan like dan subscribe Dan tentu saja komen dengan komenan yang ber... Apa ya... Informasinya bermanfaat banget Terima kasih teman-teman semuanya Akhir kata Ramhan pamit Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax